Satpol PP Kabupaten Bungo kembali tertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di jalan Peteran tepatnya di trotoar Semagor. Satpol PP sebut PKL melanggar perjanjian, jam berjualan yang harusnya dilakukan mulai pukul 3 sore. Satpol PP Kabupaten Bungo terus mengupayakan agar pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di trotoar, khususnya di jalan Peteran Semagor Maru Bungo. Namun hingga kini putugas masih menemukan PKL yang membandel dengan berjualan di atas trotoar. Sekarang orang dari mahkamah, terkait perjanjian tadi sama jam boleh membenarkan itu? Memang iya. Kapan di tempatkan di sini? Sudah adalah, sudah lama. Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Bungo Yos Armi mengatakan, masyarakat sudah mengeluhkan banyaknya PKL yang menyebabkan kemacetan bagi pengendara di seputaran Semagor. Yos menilai para pedagang melanggar perjanjian berjualan. Sebelumnya, Persatuan Pedagang Pasar Bawah pernah membuat perjanjian bahwa PKL boleh berdagang di sekitaran Semagor mulai pukul 3 sore. Namun perjanjian tersebut dilanggar, pedagang masih berjualan pada pagi sehingga mengakibatkan kemacetan. Ini masyarakat mengeluh, karena ini memaket. Sudah disiolah para pedagang. Nah, kita pemerintah Kabupaten Bungo juga pemerintah ini, kepentingan masyarakat ini, kepentingan pedagang ini. Jadi, memang serius kita membenahi apa yang menjadi sebuah masyarakat. Jadi, kita sepakat kemarin. Ini sepakatan ini dibuatnya sendiri nih. Oleh para pedagang Pasar Bawah. Bawah saja kemarin itu, pedagang di sekitar jalan kepecaran ini pada jam 15. Kemudian juga di jalan, di seprang gitu. Itu banyak masyarakat yang mau, karena akses mereka dari luar mau ke dalam ini macet.